Memiliki seorang sahabat di kehidupan tentu sebuah keindahan tersendiri, di mana seseorang yang kita sebut sahabat memang selalu ada di saat suka maupun duka. Dan inilah persahabatan yang terjadi antara para selebriti yang bertemu baik saat di lokasi syuting ataupun persahabatan yang terjalin akibat pertemuan mereka di ranah media sosial. Tim Entertainment News pun merangkumnya kali ini. Memiliki sahabat seperti Jessica Mila membuat selebriti cantik Michelle Young merasa sangat bahagia. Begitupun sebaliknya, di sebuah kesempatan kedua selebriti ini pun menceritakan kekompakan apa saja yang mereka lakukan bersama saat sedang tidak disibukan dengan aktivitas di dunia seni peran. Lalu menurut Michelle sendiri bagaimanakah sosok Jessica bagi dirinya dan bagi Jessica sendiri apa yang tidak ia sukai dari sifat sahabatnya tersebut. Sering pergi bareng, waraga bareng, jalan-jalan bareng, selalu cerita-cerita gitu sih. Sebenarnya basic sih, cuman ya komunikasinya aja kan yang penting aja. Iya. Gak sih kita gak pernah berantem. Kita curhat sih pasti sih kalau misalnya masalah pribadi, masalah kerjaan, apa-apa biasanya kita cerita. Meskipun persahabatan yang terjalin masih sangat baru, namun bagi artis cantik Shalom Razadeh dan Shalsabila Adriani, persahabatan yang dijalani tidak membuat mereka memiliki kecanggungan satu sama lain. Melainkan kedua selebriti cantik tersebut menunjukkan kekompakannya. Bagi Shalsabila sendiri bagaimana sosok Shalom menjadi seorang sahabat dan bagaimanakah dengan Shalom sendiri siapakah sosok Shalsabila bagi dirinya. Awalnya tuh kenal social media ya gak sih? Iya. Kayak saling follow. Padahal lah kenal. Lu kayak kenal aja. Terus ya udah. Iya. Terus kayak, oh hai. Terus mulai ngobrol, mulai ngobrol. Unexpected sih. Iya. Kalau ketemunya tuh kayak baru banget. Ketemunya kayak baru banget. Tapi langsung kayak yaudah, klik aja gitu. Tapi kalau main dari social media. Oh enggak woy, kita di Snapchat woy. Gak tau, gue lupa. Enggak, pokoknya kayak sering kayak di Snapchat. Misalnya aku upload apa di Snapchat, terus lu nanya, eh itu dimana? Tunggu gue nanya, eh itu dimana? Pokoknya tiba-tiba temen dari social media ketemu langsung, yaudah terus ketemunya emang di Snapchat-nya aja. Kocak. Iya beneran Snapchat-nya aja. Seharian paling kayak, eh lu dimana? Terus kayak saling komen-komen gak jelas. Dibilangin kita tuh ketemunya cuma di daerah Senayan doang. Bener-bener di Senayan doang. Gak pernah janjian tapi ketemu dulu di Senayan. Makan aja sih. Makan, main, ngobrol. Gimana ya? Orangnya gak tau sih, belum kenal lama. Tapi kalau misalnya punya pendapat ya bilang langsung, misalnya gak nge-hold apa yang dipikirannya. Coba. Makan. Terima kasih.